Awal cup-nya apa sih? Dari akhir ya, saya rawan. Nilai artistik, jadi menggabar melalui abut itu gimana ceritanya? Ceritanya simpel sih, Pak. Tipa service, jadi mengutamakan kualitas. Dari awal memang sudah begitu. From minus to be bliss. Memang basicnya dari... Genetik ya ini. Bisa jadi kayak gitu, Pak. Dulu-nya berarti cukur gak benar. Jadi setiap kerakan bisa itu. Skill, knowledge, expertise. Itu, Pak. Jadi itu penting. Jadi pilihannya wakim banyak, loh. Tapi bikin keren. Apa beda ya? Kalau bikin ganteng, itu bukan ranah saya. Itu ciptaan aku. Biasanya ngasih advice juga ya? Masih, Pak. Dan bawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, Pak. Alhamdulillah. Kang Wangsa ini, guys. Namanya Kang Wangsa, ya. Duduk, Kang. Sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Kang Wangsa, ya. Iya. Nama lengkapnya apa sih? Dari lahir, ya. Nahuduk. Nahuduk. Ini nama-nama menek ini, ya. Nama-nama menek ini, ya. Kan saya lihat di YouTube-nya banyak menampilkan konten-konten yang bernilai artistik. Jadi, menggambar melalui abut itu gimana ceritanya, Pak? Ceritanya simpel, Pak. Belajar, ya. Belum kita atas dulu ke Barber, ya tetap satu ya, kita harus menyukai dulu, Pak. Industri ini luas, Pak. Hanya sekedar otok kambun. Iya. Boleh dikatakan seni, ya. Pertama kali kena dengan Kang Wangsa ini, saya pengen dicukur, tapi saya males keluar. Terus saya googling Kang Cukur panggilan di Bogot. Muncul tuh, nama Kang Wangsa. Ini yang kedua saya dicukur, Barber Online. Ini kenapa memilih pasar-pasar seperti ini? Jauh sebelum tahun ini, memang saya sudah memotong di rumah-rumah. Lebih nyaman, Pak. Lebih mengekspornya lebih jauh. Iya, jadi bisa dekat dengan konsumen. Lebih service biasanya, Pak. Lebih service. Jadi, kalau biasanya orang dari shop dulu, baru online. Ini dibalik. Itu melayani Bogot aja. Kalau untuk saya, ini Bogot. Ini kan masih dilakukan sendiri, kan. Sendiri, Pak. Ada orang message, ya, misalnya ada modi cukur, janjian. Lama-lama kan berkembang, nih. Nggak ada ide untuk tim brand-nya apa. Ada, Pak. Insya Allah ada. Udah terancang sekarang juga, yang mudah-mudahan sih capai, ya. Ada si brand-nya Barber Y. Barber Y. 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 W-U-I. Iya. Itu nama-nama. Itu gimana perkembangannya, Pak? Dari sisi concept. Concept, ya. Siapa tahu menginspirasi yang lain, kan? Concept, menurut saya pribadi, ya, oke. Karena kita pribadi service, jadi mengutamakan kualitas, Pak. Ini bisa dijadikan profesi yang menjanjikan, Pak. Menjanjikan, pasti. Intinya, segala sesuatu yang kita jalani, ya, terus bukus. Okses itu, ya, ya. Ngapai, ya. Prosesnya, prosesnya dulu, bahwa hasilnya lumayan, Pak. Lumayan. Oke, saya lihat itu juga alat-alatnya di satu proper lantai. Tidak, Pak. Dari awal emang sudah begitu atau mulai dari kalau? Saya punya prinsip dari Bang Hendra. Jadi, from minus to be first. Jadi, saya mulai perangkat dari minus. Dari minus, tidak ada angkanya. Ini sudah punya apa-apa dulu. Satu beli kunci, ya. Satu beli klipur, satu beli si. Dari onset itu, saya beli lagi. Nah, itu, Kang. Pada saat, Kang Wangsa memutuskan untuk membuat barber online, itu dipikirkan akan apa waktu itu? Pikiran saya, bagaimana bisnis online maupun online berkembang lagi ke depannya. Jadi, ketika memutuskan mau jadi barber, di panggilan untuk buat pilihan yang cerdas, saya pikir, ya. Mudah-mudahan. Saya yakin, ya, profesi sebagai barber atau tukang cukur itu biasanya berjodohan, ya. Misalnya, saya dicukur, akan pertama cocok, biasanya nggak kelain hati, ya. Iya. Atau ada yang pernah, misalnya, ah, kecewa. Saya memang basicnya dari keluarga pulang cukur juga, Pak. Bapak saya tuh orang cukur, kakek saya tuh orang cukur dua-duanya, tuh. Aku genetik, ya, ini. Bisa jadi kayak gitu, Pak. Emang dari kecil aja udah, Bapak kerjanya apa sih, saya ngeliat, pulang kerja ngeliat, ikut. Jadi udah didoktorin terus. Itu belajarnya disuruh, dipaksa oleh orang tua. Kalau disuruh, nggak cuma dia mengarahkan. Kalau minatnya dari orang sendiri, ya. Iya, sendiri. Komplen, ya, pasti ada dulu. Karena saya bisa nyukur yang benar. Baru tiga tahun, Pak. Baru tiga tahun. Bahwa dulunya berarti cukur nggak benar. Ternyata nggak benar, ya. Bukul nyukur. Tidak ada sesuatu. Peningkatan pengetahuan, ya. Tapi baru-baru juga ada edit to, teknik, dan knowledge. Dulu saya nggak tahu itu, Pak. Jadi setiap pergerakan kita itu, contoh misalkan saya menggunakan sisir sama clipper, itu udah ada nama tekniknya, Pak. Clipper Overcrow. Nah, pungsi. Dulu saya nggak tahu itu. Itu pengaruh lingkungan, ya, orang tua. Karena dari profesi yang sama. Mungkin mereka tradisional. Tradisional, betul. Tahu, nyukur, ya. Secara teori, akan dapat dari mana? Dulu kan terakhir saya kerja di BSD, Pak. Dulu sebelah saya keluar dari BSD. Memutuskan kerja di Bogor. Saya ketemulah ini. Barber Beto. Ini di Bogor juga ada satu wadah. Satu komunitas berbambar hus. Di situ, banyak orang-orang hebat, Pak. Jadi dari kenali, teknik, ya. Oke semua. Nah, saya banyak pelajar di situ. Dan akhirnya, 2017, ada Beto di Kemang. Tategori, Fed, sama Hedizan. Saya ikutannya Hedizan. Dan Alhamdulillah, di orai tiga. Tategori Hedizan. Contohnya, saya Indonesia. Yes, Indonesia. Penting juga ya, bersosialisasi, berkomunitas. Menurut saya pribadi, Pak. Menurut saya, Pak. Kalau dalam teori-teori manajemen itu, yang disebut dengan SKA-SKA. Skill, knowledge, education. Jadi itu penting, ya. Tiba-tiba penting. Nah, ini, Pak. Secara umum, kan persepsi masyarakat terhadap pangkas rambut, itu menurut saya ini ada dua kalangan atas, dengan menengah ke bawah. Dia sebut salon, ada yang disebut dengan barber. Itu memang berbeda. Kalau salon sama barber ya, berbeda, Pak. Kalau salon kan lebih ke cewek. Kalau barber itu lebih ke cowok. Tapi tidak menutup kemungkinan, sekarang barber juga bisa ke cewek cowok. Salon juga bisa. Jadi sama-sama membunuh di rambut. Cuman mungkin marketnya berbeda. Sama-sama potong rambut. Jadi, bagi Anda yang ingin mempertahankan, jadi pilihannya mungkin banyak, nih. Tapi biasanya kalau dipotong rambut sama saya, ke customer bilangnya, jangan bikin ganteng, ya. Tapi bikin keren. Apa bedanya? Kalau bikin ganteng, itu bukan ranah saya. Itu ciptaan rambut. Biasanya ada juga, ya, kan. Kita datang ke rambut shop, tanya, mau model apa. Oh, iya? Pasti. Kadang-kadang juga ada yang gak sesuai antara bentuk muka dengan model rambut. Biasanya ngasih advice juga, ya? Masih, Pak, kalau saya. Karena di barber itu, kita harus tahu karena kami bentuk kepala. Mulai dari reform sini, kami starboard, crown, sama tau, kita analisis, ya. Muka, baru tuh, teksurannya. Sekarang kita ngobrolin soal ini, soal pasarnya, ya. Kalau saya kan dapatnya dari Google, ya. Cukur rambut panggilan di Bogor, muncul lah. Ada nomor toko. Ada media lain gak yang dipakai untuk memasakannya? Media sosial saya pakai mau, Pak. Instagram pakai dua. Namanya Wang Seirawan. Pokoknya kalau nyari ya nama Wang Seirawan aja, insya Allah ada. Kalau baru-baru itu buat bisnisnya. Next mungkin akan buat shop-nya. Tapi tetap cukur ke rumah masih ada. Nah, itu segmennya udah kelihatan. Kira-kira yang banyak manggil Akang untuk memotong rambut, itu usia berapa rata-rata? Sekitar 25 ke atas. 25 ke atas. Kalau saya lihat foto-fotonya, itu rata-rata orang tua rata-rata ke atas. Ya, justru, menurut saya sih, online ini atau cukur panggilan ke rumahnya, marketnya tepat, Pak. Berarti ya, kualitas kita juga harus tepat. Jadi ya, kan berarti tadi, Pak Pak, ya, manggil ke atas. Iya, iya. Cukur itu kan kegiatan periodik, ya. Ya, seperti mobil, ada waktunya satis. Ada, ada. Mobil kan 3 bulan, 6 bulan sekali. Kalau ini kan satu pelanggan bisa ketemu lagi, mungkin 1 bulan berikutnya ya. Bayangkan sebulan? Sebulan. Ada yang 2 minggu, 3 minggu sekali. Rata-rata sih sebulan. Kalau figur atau orang yang cukup terkenal gitu ya, atau berpengaruh di kota Bogor yang pakai jasa, akan minggu bisa disebutkan kali ya, sebagai portfolio. Atau saya tambah yakin. Sebenarnya gini, Pak, setiap yang saya dokumentasikan di Instagram, itu saya selalu minta izin, Pak. Kayaknya sih boleh bilang juga. Pak Pak Kiyo, Koli Kota, Pengenang. Oh, Dedy lahir. Cuman ya kan beliau penyatukan cukup pribadi. Anggota Dewan dan Boten Bogor. Banyakannya sih yang saya tangani, Profesor, Pak. Karena mungkin marketnya deket. Sekarang kalau sehari berapa biasanya? 45-45, Pak. Kayak sedikit berbeda ya antara market yang ngetap gitu di satu tempat dan yang online seperti akan. Dari sisi kos operasional ya. Kalau mungkin dari tempat untuk sewa tempat, banyak listrik, AC, dan lain-lain. Tapi kalau ini kan bensin aja kali ya. Bensin? Listrik gratis kan yang ditanggung. Yang yang masih salah satu keunggulan dari sisi kos itu ya. Tapi yang gak bisa dipunggirkan, Pak. Cuman warna pendama mana mereka kakau ayaman balik ke mana. Berarti tetap kita punya stop. Jadi dibalik ini ya. Yang biasa bisnis tradisional itu dia punya drive, punya tempat. Kemudian dengan adanya digitalisasi dia mulai mengembangkan ke bisnis online. Kalau akan di bisnis online dulu panggilan baru satu saat mau bikin yang stay di tempat ya. Iya. Tapi online juga masih harus dipertahankan. Nah yang paling pengaruh di bisnis ini siapa kan? Sampai akan menuju ke bisnis ini pasti ada orang yang entah itu mentor, entah itu yang menginspirasi. Tapi saya sendirinya, Pak. Paling istri sih. Ya udah terserah gitu. Kalau untuk ini, tapi kalau misalnya untuk saya jadi tugang cukur, ya agak beneran itu. Komunika juga menjadi sangat penting ya, Pak. Sangat sampai juga terjadi persaingan yang tidak sehat ya. Itu semua mempersatukan. Mempersatukan kita, Pak. Jadi, makanya saya disitu kan ada konten review itu. Jadi saya mencorokkan sama orang-orang, kita tuh bukan pesaing, kita tuh kerja. Bagaimana caranya memajukan indikasi ini? Biar profesi ini ada. Sebenarnya, kalau kita pikir secara luas, atau misalkan lulusan SD kan bisa punya kahlian, jukur, akhirnya kan gitu. Bisa minimalisir pengangguran. Jadi, orang-orang yang heber saya itu lagi mengajukan ke pemerintahan bahwa profesi ini ada juga. Ya mudah-mudahan sih kedepannya jadi sebuah profesi. tukang kopi, tukang masak, itu kan ada. Tukang kopi apa? Barista. Barista. Tukang security, tukang ojek, ojol, gitu, gitu, gitu. Kayaknya sih kayak gitu, biar profesi ini ada, gitu. Iya, kita mudah-mudahan bermanfaat ya, guys. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Ini juga terima kasih banyak. Terima kasih.